Ya Mukti dari BGRI Jawa Tengah, kebetulan berapa waktu yang lalu juga pengambilan data ini datang ya ke BGRI Jawa Tengah. Kami ingin sampaikan, sekalipun terkait tenaga honorer tadi disebutkan secara umum, tapi kami ingin menyampaikan bahwa jumlah tenaga honorer di Indonesia yang paling besar adalah pendidik dan tenaga kependidikan, guru dan tenaga kependidikan. Dan mungkin pada saat disinggung yang paling tidak memperoleh perlindungan juga di situ. Karena tadi saya lihat di 1, 2, 3 instansi itu rata-rata sudah dibayar pakai upah minimum dan SK-nya sampai ada yang dari menteri ya. Tapi kalau di guru dan tenaga kependidikan itu SK-nya bahkan banyak pada level yang sangat rendah. Mengapa demikian? Karena seperti yang tadi disampaikan, bahwa kantor mungkin kurang satu pegawai itu bisa jalan ya. Tapi sekolah, kelas itu nggak ada guru satu, kelas itu berarti nggak bisa jalan, terutama di pendidikan dasar. Maka pada saat ada pelarangan pun, pengangkatan honorer, itu saya kira harus ada diskresi ya dari bahkan kalau perlu kepala sekolah. Kalau nggak ada guru, nggak mungkin kan pembelajaran berjalan. Padahal kita punya kewajiban untuk melaksanakan pembelajaran itu, terutama di sekolah negeri ya. Maka muncullah ada itu. Sekalipun banyak juga akhirnya, karena ada peraturan yang melarang, banyak pemerintah daerah yang nggak berani juga mengangkat. Itu lebih parah lagi, nggak diberi SK, nggak diberi apa-apa, tapi disuruh kerja. Nah ini masalah yang cukup serius ya. Nah akhirnya, saya kira pemerintah sekarang sudah mencoba menyelesaikan masalah ini melalui Mas Menteri dengan akan mengangkat 1 juta guru P3K. Namun demikian, ini juga tidak mudah. Pada saat pemerintah pusat menyiapkan formasi 1 juta guru, tetapi pemerintah daerah nggak mengusulkan 1 juta. Hanya sekitar 530. Ini juga masalah yang terus saja tidak sinkronnya antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pada saat pemerintah pusat menyadari bahwa ini sekolah adalah kewajiban undang-undang menyelenggarakan pendidikan, itu kan wajib. Dan menyelenggarakan pendidikan itu syaratnya ya ada guru. Bahkan sekarang kelasnya bisa online, tapi kan gurunya kan nggak bisa, harus ada. Karena tujuan pendidikan kan tidak hanya mengajar, tapi juga mendidik. Nah sekarang ada kesalahan, tapi masalahnya muncul di situ. Maka saya harap ini juga menjadi catatan penting. Andai sarannya nanti menghentikan siapa yang akan bertanggung jawab kalau sekolah akhirnya tidak ada yang mengajar. Kalau dilarang, lalu juga tidak mengangkat ini problemnya. Maka tolong ombudsman ini juga nanti memastikan saran, kalau tidak dipenuhi pengangkatan, ya sesuai kebutuhan, ya jangan melarang. Karena kalau melarang, ancaman ini bagi dunia pendidikan. Di sisi lain, kita juga mungkin bisa ya dikaji ya dari ombudsman bahwa memang PP-nya melarang ya. Tetapi undang-undang sistiknya memerintahkan bahwa kepala daerah apabila terjadi nggak ada guru, itu ya wajib kepala daerah itu memenuhi. Karena ini otonomi. Nah kalau kita perdebatkan itu, kan mesti kuat undang-undang daripada PP. Maka sekarang terjadi, ada kabupaten tetap mengangkat karena berdasarkan undang-undang sistiknas. Tapi ada yang umumnya nggak berani karena menggunakan PP. Ini penafsiran-penafsiran yang seperti ini mungkin juga belum atau perlu coba dicermati agar semua komprehensif. Dan sekali lagi, saya dari PGRI lebih menyoroti kepada masalah itu. Dan kami sekarang sedang berjuang terus agar pemenuhan guru, kekurangan guru di sekolah yang sekarang sudah diakui oleh pemerintah. Satu juta lebih, ini bukan main-main. Dari mana itu? Jadi kalau sekarang pendidikan Indonesia nggak ada guru honorer, itu collab itu. Kalau nggak ada guru honorer. Apalagi di era pandemi seperti kemarin. Sekolah udah tutup mas itu. Makanya justru saya sebutkan kemas menteri, ini pahlawan, guru honorer. Tetapi mereka tidak diberikan status yang layak dan penghasilan. Dan justru saya sebutkan kemas menteri, ini pahlawan, guru honorer. Tetapi mereka tidak diberikan status yang layak dan penghasilan yang pasti. Ini yang saya kira di Ombudsman itu sudah clear tadi ya, disampaikan. Saya ingin ya tanggapan ini karena saran-saran tadi alternatif-alternatif, saya berharap jangan sampai saran alternatif nanti ada yang dipilih, tetapi juga membuat pendidikan itu punya problem yang besar. Yang terakhir, saya tertarik dengan pengalian tenaga honorer menjadi ASN. Ini tadi disebut Undang-Undang 5 tahun 2014 tentang ASN. Sekarang kan pilihannya adalah harus melalui proses seleksi. Dulu pernah melalui proses sebagaimana afirmasi pengalian secara administratif ya. Bagaimana sebenarnya pandangan Ombudsman ya. Terus terang ini melalui model apa namanya P3K yang lagi seleksi ini ya. Bu ini juga banyak problem termasuk sekarang lagi ribut lagi di tahap kedua yang masuk P3K untuk mengisi sekolah-sekolah ini juga bisa dari umum. Ini terus persaingan akhirnya yang umum itu dari sekolah swasta. Sekolah swasta ini sekarang masuk terjadi kekosongan di sekolah swasta. Ini juga problem yang terus akan berkepanjangan. Terima kasih atas dan mohon tanggapannya. Terima kasih Bapak Mudi atas tanggapannya terhadap tata kelola kebijakan tenaga honorer ya. Memang kita ketahui bersama sengkarut peraturan itu memang terjadi dalam pengelolaan tenaga honorer ini. Oke, yang selanjutnya ini ada pertanyaan. Oh ya, silakan Bani kalau mungkin ada tambahan lebih dahulu. Saya mau menanggapi atas tadi saran atau masukan dari Pak Mudi. Ini Pak saya tegaskan lagi Pak bahwa dari opsi-opsi yang Ombudsman tawarkan tadi, Ombudsman memilih memperlakukan tenaga honorer selayaknya karyawan. Jadi kami di sini tidak akan menghapus tenaga honorer. Dan khususnya dalam honorer apapun ya Pak, terutama guru yang tadi Pak sampaikan bahwa memang mayoritas tenaga honorer yang ada di Indonesia ini memang tenaga guru dan kesehatan. Mengingat tadi Pak, seharusnya apa yang berbohon dari pemerintah pusat, bahwa seharusnya program 1 juta guru itu pemerintah daerah seharusnya mengusulkan Pak. Apa yang tidak itu. Idealnya seperti itu, agar terpenuhilah kebutuhan guru di seluruh daerah yang membutuhkan. Jadi kami di sini opsi yang Ombudsman bukan tawarkan, tapi Ombudsman pilih adalah memperlakukan tenaga honorer selayaknya karyawan Pak. Kami tidak menghapus. Itu Pak. Mohon izin ya Pak, mungkin mumpung di forum Ombudsman ini. Problem kenapa tidak semua daerah itu sekarang mengajukan sejumlah formasi yang diperlukan, menurut beberapa teman-teman di kabupaten, kota, maupun provinsi ini, masih tidak sinkronnya pemahaman bahwa anggaran itu menurut pemerintah pusat akan disediakan oleh pemerintah pusat, oleh APBN. Tetapi daerah menganggap tidak bahwa ternyata itu juga dibebankan kepada daerah. Ini yang akhirnya membuat ada satu kabupaten yang mengajurkan formasi sampai 4.000. Tapi ada juga yang cuma 200-300. Padahal kebutuhannya kurang lebih sama. Ini kan ada mis yang komunikasi yang luar biasa, yang harusnya juga diselesaikan pada saat formasi P3K untuk guru dibuka. Dan saya berharap formasi P3K juga dibuka untuk tenaga kependidikan, yang sekarang juga sekolah itu, mohon maaf, tanpa administrasi tidak jalan juga. Ini juga mohon dipahami agar semuanya sekolah bisa berjalan mencapai tujuan. Terima kasih. Terima kasih, Bapak Mugdi. Oke, yang pertanyaan... Terima kasih.